Tengok nasib IKN Nusantara di era Prabowo-Gibran. Menteri Jokowi resmi jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Adalah Basuki Hadimulyono yang memastikan dirinya telah menjadi pejabat definitif Kepala OIKN, meski kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Kaltim. Tak ada disinggung oleh Prabowo Subianto pada pidato perdananya sebagai Presiden RI, padahal sebelumnya, Prabowo dengan tegas menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Pak Jokowi, saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi. Minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Ia ujar Prabowo setelah mendampingi Jokowi Dodo yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden. Dalam wawancara dengan media di IKN, Senin, 12 Agustus 2024. Meskipun demikian, Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih Kompak mengatakan pembangunan IKN akan dilanjutkan. Pertama ada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengungkapkan Prabowo memiliki komitmen kuat untuk membangun IKN. Ya insya Allah. Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN. Jekata Raja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Menurutnya, komitmen pembangunan IKN sudah sering disampaikan Prabowo. Ibeliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan, iimbuhnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!